Halo semuanya, selamat menikmati dari kami, kelompok 14 yang lagi pengen sharing mengenai topik-topik asik di bidang ilmu, kebidanan, dan kebajilan. Untuk kali ini, kita akan membawakan topik tentang paresis, purpuralis, ketosis, dan gerestetani. Eh, tapi kita kenalan dulu ya. Kenalin nama aku siapa? Aku Alia. Nah, kita langsung aja nih ngebahas kasus yang pertama, yaitu yang paresis purpuralis. Nah, Alia, apa sih paresis purpuralis ini? Oke, sebelum aku jawab, aku mau jelasin dulu ya. Jadi, pada sapi ini ada namanya penyakit metabolik atau gangguan metabolisme, yang merupakan penyakit yang sering ditemukan pada sapi perah selama periode awal laksanit, terutama pada saat produksi susu yang tinggi. Nah, penyakit ini bisa disebabkan karena proses metabolisme yang sangat berlebihan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara input atau asupan pakan terhadap output atau sekresi. Untuk menjaga proses kebundingan dan laksasi. Nah, maka dari itu metabolis utama yang berperan dalam penyakit ini adalah kalsium, magnesium, dan glukose secara krisis ditandai dengan milk fever. Ditandai dengan milk fever, gerestetani, atau acetonaimia, dan ketosis. Nah, parasis purponalis ini, purponalis ini biasa disebut dengan milk fever yang berarti penurunan kadar kalsium darah pada saat melahirkan. Oh, gitu. Kira-kira... Jadi, biasanya penyakit ini disertai penurunan suhu tubuh menjadi subnormal, dan juga penurunan kadar kalsium darah atau hipokalsiumnya. Nah, cara cepat dari normalnya itu 9,5 Mg per DL menjadi kurang lebihnya itu 5 Mg per DL. Oh, gitu ya. Untuk gejalanya gimana tuh? Nah, gejalanya parasis ini tuh muncul seiring dengan penurunan kadar kalsium darah, dan diikuti dengan komatosa atau pingsan. Umumnya, penyakit ini tuh muncul dalam 3 hari setelah melahirkan, dan milk fever ini melalui 3 stadium. Jadi, stadium pertama itu mungkin tidak terlihat ya, karena penyakit berlangsung dengan cepat. Kemudian, ada juga stadium yang kedua, ditandai dengan berbaring atau strenal, atau strenal veik kondensi, dan yang ketiga itu melibatkan kolaj atau koma. Nah, untuk penyebabnya sendiri, itu tuh apa ya kalau dari kasus yang milk fever ini? Buat penyebab penyakitnya tentu ada dong, yaitu kegagalan kongel statis kalsium pada awal laksasi, merupakan penyebab utamanya dari milk fever. Nah, kebutuhan yang mendadak itu terhadap kalsium CA untuk konsistensi kolostrum di dalam kelenjar ambing yang berlaksasi, merupakan faktor penyebab kegagalan kongel statis. Ada juga perubahan pola pemberian makan, dan proses pencernaan pada saat kelahiran akan mengganggu keseimbangan metabolisme mineral di dalam hukum. Oke, oh iya, satu lagi nih, faktor yang mempengaruhi timbulnya gejala klinis milk fever itu apa aja sih? Nah, ada nih beberapa faktornya, karena lain tuh tingkat produksi susunya, tingkat produksi susu, terus umur, ada juga asupan atau intake, terus statis saluran pencernaan dan keseimbangan diet. Oke, kita langsung aja nih ke kami, ke bahasan selanjutnya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang paresis purpuralis, aku juga denger nih ada penyakit ketosis, itu apa ya? Katanya sering ada di sapi pura. Nah, kalau ketosis itu, terjadinya gara-gara kekurangan glukosa di dalam darah atau di dalam tubuh, biasanya sih di sapi yang udah gunting tua atau namanya di masa kering. Bisa juga di sapi-sapi yang habis melahirkan pas masa awal laktasi, karena produksi susu mereka lagi tinggi. Eh, kalau gitu akibatnya apa? Kok aku baru tau juga ya? Setauku ya, kalau yang tadi disebutin itu, akibat dari ketosis itu kan salah satu penyakit metabolik yang sering di sapi perah pada minggu-minggu pertama sudah melahirkan. Nah, akibatnya itu ada penimbunan benda-benda keton, yaitu asam asetoacetat, beta-hidrosibutirat, dan hasil dekarboksilasinya, yaitu aseton dan isopropanol di dalam cairan tubuh sapi. Nah, tau kan, benda keton yang tadi disebutin itu tuh bakal ketimbun di dalam kemih, jadi ketonoria dan darah, jadi ketonemia, serta ada di air susu, yaitu ketelaksia. Yang seluruhannya itu bisa disebut jadi ketosis. Terus, cara tau dia kena ketosis atau enggaknya itu udah gimana? Kayak gejalanya gitu gimana? Nah, kalau buat lihatnya, biasanya sapi itu napsu makanan akan turun, terus menurunnya kegiatan rumen, ada konstipasi, rendahnya produksi susu, kemudian bobot badannya juga hilang, terus bisa juga kecium bau aseton dari susu, atau dari udara pernafasannya. Terus, juga sapi bisa menjilat-jilat atau memakan benda asing di sekitarnya yang perlu kita waspadain. Terus, sapi juga bisa membuat gerakan tubuh yang menjadi tidak koordinasi, terus pada stadium akhir itu, sapi bisa jadi lemah, dan kemudian juga bisa jadi depresi. Oh, gitu. Tapi kok bisa sih ketosis terjadi pada sapi? Nah, kenapa bisa ketosis terjadi pada sapi? Soalnya pas masa menyusui atau pas aktasi sapi yang menyusuin itu kan keseimbangan energi yang negatif, kemudian butuh asupan glukosa yang tinggi buat produksi susu. Kemudian, kalau misalnya asupan glukosanya tidak terpenuhi, jadi lemah dalam tubuh itu ikut di metabolisme buat produksi glukosa. Nah, metabolisme lemah itu bisa bikin serum darah itu mengandung banyak non-statisfied fatty acid atau bisa disingkat jadi neva. Konsentrasi neva yang tinggi itu bisa bikin hati sintesis badan keton, kalau misalnya metabolisme lemahnya tinggi, berarti badan ketonnya juga semakin tinggi yang dihasilin. Nah, kalau misalnya badan ketonnya tinggi atau berlebihan, itu bisa jadi ketoacidosis atau yang kita sebut ketosis dari tadi dan bisa nimbulin gejala klinis yang sudah disebutin. Oh, gitu. Jadi, selanjutnya, kayaknya ada ya penyakit yang menyerang sapi perang pas kapatut atau geras tetani. Tapi sebenarnya, apa sih geras tetani itu? Ada yang tahu, Pak? Dari yang aku baca ya, geras tetani atau yang biasa disebut hipomagmesemia akut adalah penyakit yang sering menyerang sapi yang sedang laktasi dengan gejala tetani dan beresiko menyebabkan kematian. Nah, geras tetani ini didiagnosa dengan penurunan kadar kalsium. Oh, jadi makefever sama geras tetani itu sama, dong? Eits, beda ya. Jangan salah. Geras tetani ini nggak sama sama milk fever atau parasis purpuralis karena tidak berkaitan langsung dengan parturisi. akan tetapi sapi yang sedang melaktasi peka terhadap penyakit ini karena meningkatnya kebutuhan magnesium untuk sintesi susu sehingga dapat mengaruhi homilococcusum. Wah, serem juga ya. Terus, selain gejala tetani, ada gejala lainnya juga nggak sih yang ditimbulkan dari geras tetani ini? Ada gejalanya tuh sapi terlihat berlari-lari secara liar kemudian terjatuh dengan gejala konvulsi. Nah, gejala akut lainnya itu adalah hipertermia dan pada kasus dan pada kasus kronik sapi akan mengalami gangguan makan dan hipersensitif. Oh, gitu. Paham-paham. Tapi, kok bisa sih gejala tetani ini terjadi? Maksudnya penyebabnya itu apa ya? Oh ya, mau nambahin juga nih. Gejala tetani ini disebabkan karena defisiensi magnesium dalam darah sapi yang digembalahkan di lapangan. Nah, masalah laktasi pada sapi ini dapat meningkatkan kebutuhan magnesium sehingga sapi sehingga sapi laktasi menjadi beresiko dan mengalami gejala tetani. Nah, masalah utama adalah tidak cukupnya asupan magnesium dari pakan yang disertai dengan beberapa faktor lainnya karena terbatasnya penyerapan magnesium dari usus. Nah, Udong, gimana sih pencegahan yang bisa dilakuin buat milk fever atau parasis perpura tadi Nah, untuk pencegahan dari kasus milk fever ini kita bisa lakukan nih dengan menghindari pengosongan ambing jika susu yang dihasilkan selama 2 sampai 3 hari terakhir itu sedikit dari itu kadar kalsium pada pakan sebaiknya kita kurangi pada periode akhir laktasi serta pemberian konsentrat yaitu sebanyak 2 kg per hari atau selama periode kering kandang dengan mengurangi pemberian legum atau suplemen mineral Nah, pencegahan terhadap milk fever ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kalsium yang dapat diserap dan bukan pada unsur fosfor atau imbangannya pemberian kalsium hendaknya sekedar untuk memelihara fungsi faali yaitu sebanyak 2,5 gram per 100 LB yang ideal jumlah CA dalam pakan sehari itu 2 gram saja Nah, banyak sapi yang mengalami milk fever oleh pemberian kalsium yang tinggi tidak terganggu oleh pembatasan pemberian unsur tersebut di daerah yang cukup kandungan kalsiumnya dalam pakan sehari-hari pemberian mineral blok yang mengandung kalsium fosfat tidak dianjurkan untuk sapi yang lagi bunting syarat dengan melahirkan dengan melahirkan pemberian garam kalsium harus ditingkatkan pemberian vitamin D2 sebanyak 20 sampai 30 juta ayu per hari selama 3 sampai 8 hari per partus mampu menurunkan kejadian milk fever selain itu vitamin D3 sebanyak 10 juta ayu yang disuntikan intravena sekali saja pada 28 hari sebelum mengakhirkan dapat pula menurunkan kejadian milk fever tanpa diikuti oleh deposisi kalsium di alat-alat tubuh oh gitu terus kalau pencegahan ketosis sapi kayak gimana ya nah salah satu cara terbaik untuk menghindari ketosis itu sebenarnya dengan menghindari pemberian silase dengan asam butira tinggi dengan memberikan biji-bijian yang ditingkatkan kira-kira 1% dari berat badan pada saat setelah melahirkan nah manajemen pakan yang baik juga menghindari ketosis seperti tidak memberikan bahan yang mengandung lemak yang berlebih pada saat setelah melahirkan meningkatkan pemberian konsentrat setelah melahirkan paling baik minimal sepertiga dari total bahan kering ransum jangan mengubah secara tiba-tiba susunan ransum menghindari pemberian hai dan silase yang tinggi asam butiratnya serta memonitor kondisi koetik setiap minggu dengan mengeteh susu pemberian memberikan makan propilen glikol untuk sapi-sapi yang mudah kena ketosis paham paham nah terus bagaimana ya nah untuk kasus yang terakhir grass petani ini kita kita bisa lakukan penambahan pakan yang mengandung magnesium untuk mineral jadi itu kita campur kita bisa bikin nih campuran pakan 22,5% gram mineral 22,5% di kalsium fosfat 10% dari campuran silenium 0,06% kemudian 22,5% magnesium oksalat dan 2,25% jagung jagung giling sapi harus makan harus makan sekitar sepaham 4 ton campuran tersebut setiap hari begitu sapi yang apa sih yang menderita grass petani ini jika dibiarkan lebih dari 12 jam biasanya sulit sembuh oleh karena itu jika sudah terlihat gejala awal sapi harus ditangani dengan lembut dan tenang stres dan penangan apa sih pengerahan tenaga yang berlebihan sering menyebabkan hewan yang tertular menjadi mati mati atau mati mendadak nah ada pun perawatan darurat yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyiapkan 200 ml larutan gram ekson jenuh larutan ini dapat disuntikan di bawah kulit hewan setidaknya di beberapa tempat sebanyak 10 ml disuntikan di setiap tempat peternak harus tentunya berkonsultasi dengan dokter hewan dulu nih sebelum memberikan suplemen magnesium secara intravena seru banget ya ternyata jadi kita bisa sama-sama belajar terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami semangat terus dan sehat selalu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya bye-bye bye bye bye